Hai semua fam Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils, berita Manchester United terbaru, karena setiap kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500 ribu subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Diogo Dalat alami cedera jelang derby Manchester Lega Inggris akhir pekan ini akan disuguhi big match bertajuk derby Manchester. Kubu MU sedikit dipusingkan dengan kondisi cedera back sayap andalan mereka, Diogo Dalat. Pemain asal Portugal itu menjadi korban dalam kemenangan timnya atas Charlton, diajang Piala FA 2 hari lalu. Kabar ini membuat MU harus menghadapi penantian untuk melihat apakah Diogo Dalat akan pulih tepat waktu untuk derby Manchester. Sebab ia merupakan salah satu pemain pilar di sektor pertahanan tim Setan Merah. Melansir Daily Mail, Eric Ten Hag menegaskan bahwa cedera yang dialami Diogo Dalat tidak serius. Meski ia mengalami pincang ketika duel kontra Charlton, Dalat diprediksi pulih di hari Sabtu nanti. Saya pikir itu tidak serius, tetapi tindakan pencegahan untuk menggantinya di tengah pertandingan adalah resiko yang harus kami lakukan. Sebab akhir pekan nanti ada pertandingan penting. Ujar Ten Hag Kita harus melihat bagaimana perkembangan dalam beberapa jam mendatang dan kemudian membuat keputusan yang jelas. Tegas Eric Ten Hag CR7 jadi penyebab melempemnya Rashford dan Sancho musim lalu Untuk kedua kalinya, Cristiano Ronaldo bergabung ke MU pada musim panas 2021 lalu. Di musim pertamanya, Ronaldo tampil cukup impresif, namun di musim keduanya hubungannya dengan United memburuk karena jarang dimainkan Hingga akhirnya Ronaldo keluar pada November lalu. Tentang karir Ronaldo di Ultraward, John Barnes meyakini bahwa dia memberi efek sangat negatif pada squad United Dan mengklaim bahwa Ronaldo lah yang telah menyebabkan kemunduran Marcus Rashford dan Jordan Sancho. Saya pikir Ronaldo memberi efek yang sangat negatif pada para pemain saat dia di sana, hanya keberadaannya saja, kata Barnes kepada bonus Scott Betts. Banyak pemain mengalami kemunduran karena dia dan pengaruhnya. Saya senang karena sekarang Rashford dan Sancho akan diberi kesempatan menunjukkan apa yang bisa mereka lakukan. Musim lalu Rashford tampil mengecewakan hingga sempat dikabarkan akan hengkang pada musim panas lalu. Namun musim ini dia seolah bangkit dan sejauh ini sudah mencatatkan 18 gol dalam 30 kali laga di semua kompetisi. Sementara Sancho yang bergabung pada musim panas 2021 lalu juga tampil mengecewakan di musim pertamanya dan sudah tidak tampil untuk United sejak Oktober lalu. Ten Hag mengaku bisa melihat masa depan dalam Facundo Pellistri. Dalam laga Selasa 10 Januari malam di Ultra World itu, Man United berhasil menang mudah 3-0 berkat gol Anthony di babak pertama dan dua gol Marcus Rashford menjelang pertandingan berakhir. Facundo Pellistri yang tampil membela Uruguay di Piala Dunia 2022 mendapat kesempatan tampil cameo menjelang akhir laga dan bisa memanfaatkan peluangnya tersebut dengan baik lewat asisnya untuk gol pertama Rashford. United merekrut Pellistri dari sebuah klub Uruguay, Penarol, pada 2020 lalu. Namun pemain 21 tahun itu baru debut dengan Setan Merah dalam laga Contra Charlton karena hampir dua tahun terakhir dia dipinjamkan ke Alaves. Pellistri kembali dikabarkan akan dipinjamkan pada Januari ini, namun Eric Ten Hag mengisyaratkan bahwa dia kemungkinan akan mempertahankan Pellistri untuk paruh kedua musim ini. Saya melihat masa depan dalam Pellistri, kata Ten Hag. Dia tampil dengan benar-benar bagus, kami akan melihat apa yang terbaik untuknya, tapi dia terus berkembang. Juga saat Contra Everton dalam laga persahabatan bulan lalu, saya senang dengan performanya. Saya senang dengan performanya di Piala Dunia. Dia masuk dan memberi dampak, itu adalah langkah selanjutnya. Saya harus mengatakan kerja bagus untuknya dan terus maju. United coba cegah Olivier Giroud perpanjang kontrak di AC Milan. Olivier Giroud sedang berusaha untuk memperpanjang masa baktinya bersama AC Milan. Namun kabarnya Manchester United dan klub-klub MLS juga tertarik kepadanya. Sang striker berusia 36 tahun memberikan kesan positif di usia tuanya ketika mengantar Perancis mencapai final Piala Dunia 2022 pada bulan lalu, dengan mencatatkan total 4 gol dari 6 penampilan. Kini, Giroud pun mengambil alih tahta Thierry Henry sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa untuk Lesbless. Ex-striker Arsenal dan Chelsea ini dikabarkan menginginkan kontrak 2 tahun, namun Irosoneri menawarkan masa bakti berupa setahun plus opsi untuk diperpanjang pada tahun ke-2. The Red Devils berusaha untuk mendatangkan striker baru di bursa transfer Januari ini setelah mengambil keputusan berani dengan memutus kontrak Cristiano Ronaldo pada bulan November, imbas dari kehebohan yang ditimbulkan oleh sang mega bintang melalui wawancara dengan jurnalis Piers Morgan. Giroud telah bermain untuk Milan sejak musim panas 2021. Dia ditebus seharga 2,85 juta euro dari Chelsea dan telah menjadi pemain andalan sejak saat itu. Striker veteran ini telah mengukir 23 gol dan 9 asis dari 57 penampilan di semua ajang. Dia memainkan peranan penting dibalik kesuksesan Rossoneri meraih skudeto musim lalu dengan mencetak 11 gol dan 4 asis dari 29 laga di seri A. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!